Jajaran kepolisian Polda NTB dari Reserse Kriminal Khusus dan Reserse Kriminal Umum bersama Dinas Sosial dan Dinas Kom Infotik telah melakukan investigasi ke lokasi pembuatan video viral Mak-Mak Mandi Air Crew yang berlokasi di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu Lalu. Petugas mewancari langsung kepada para pemain dan juga konten kreatornya untuk menggali informasi dan data. Petugas juga melihat dari dekat kolam-kolam lokasi pembuatan TikTok serta alat yang digunakan. Sementara itu, sangkotan kreator mengaku bahwa Mama yang datang ke lokasi pembuatan TikTok itu secara sukarela dan tanpa paksaan. Mereka datang semata-mata agar mendapatkan reward dari netizen yang menontonnya. Kita tidak pernah memaksa soalnya. Yang mau aja ikut, ya ikut gitu. Kita tidak pernah memaksa. Datang sendiri ke sini untuk ikut live gitu. Berapapun hasilnya saya tidak peduli, yang penting saya sudah ikut gitu katanya. Yang membuat ide pertama kali siapa? Saya sendiri. Saya sendiri yang buat konten seperti ini, khusus di rumah sendiri supaya tidak ini mengganggu tempat-tempat yang lain gitu. Saya buat dari modal usaha yang pertama, dari kolam, dari handphone pakai dua gitu. Banyak soalnya kita tanamkan modal di sini. Hingga Jumat ini, aparat kepolisian Polda NTB masih melakukan penelidikan dan pengumpulan bahan-bahan serta data-data. Polisi belum memutuskan apakah hal ini ada unsur pidana atau tidak. Kita sudah meminta keterangan beberapa pihak yang secara langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Baik itu pemilik akun, orang-orang yang membantu di kegiatan mandi tersebut, maupun orang yang langsung melakukan kegiatan mandi tersebut. Semenjak viral beberapa hari lalu, banyak hujatan dari netizen terhadap video yang dianggap mengemis secara online dan mengeksploitasi orang tua. Namun video emak-emak mandi di kolam air keruh dan disiarkan live di TikTok untuk mendapatkan reward tersebut masih terus diproduksi. Lalu Rahmat Junyadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat